Ada pun sebagai tersangka, yang pertama adalah SNR, dan yang kedua adalah DTM. Kemudian penyimpin sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yaitu sebanyak 23 saksi dan saksi akhirnya sebanyak 7 orang. Polri menetapkan Bambang Trimulyono menjadi tersangka kasus ujaran kebencian. Pada Kamis 13 Oktober 2022, Bambang sebelumnya menggugat Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dugaan ijasa palsu. Selain Bambang, Polri juga menetapkan tersangka lainnya, yaitu Sugi Nur Raharja. Hal tersebut disampaikan Kabak Penum Divisi Humas Polri, Komis Nurul Ajija pada Kamis malam. Nurul menyebut kedua tersangka telah menyebarkan ujaran kebencian lewat akun Youtube Gus Nur 13. Dikutip dari Kompas.com pemilik akun Youtube tersebut adalah Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Nurul tidak menyebutkan konten apa yang dipersoalkan sehingga mereka menjadi tersangka. Namun dalam kasus ini, Polri telah memeriksa 23 saksi, termasuk diantaranya 7 orang saksi ahli. Selain itu, Polri juga menyita sejumlah barang bukti yaitu 1 buah plesdisk, screen captor, dan 2 lembar screenshot unggahan video. Saat ditanyakan soal penahanan, Nurul mengatakan kedua tersangka masih diperiksa. Sebelumnya, Bambang ditangkap oleh baris krim Polri di sebuah hotel di Jakarta Selatan pada Kamis sore. Sebelum ditangkap, Bambang sempat ramai diberitakan karena aksinya menggugat Presiden Jokowi. Ia menggugat Jokowi ke pengadilan negeri Jakarta Pusat atas dugaan menggunakan ijasa palsu saat mengikuti Pilpres 2019. Hal ini kemudian mendapat respon dari Universitas Geja Mada atau UGM, yang merupakan kampus tempat Jokowi berkuliah. Rektor UGM Prof. Ova Emelia memastikan bahwa ijasa S1 Presiden Jokowi adalah asli. Ova menuturkan Jokowi adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan UGM angkatan tahun 1980. Jokowi dinyatakan lulus Sarjana pada tahun 1985 dengan gelar insinyur.